Intro Laporan pengaduan tim kuasa hukum terpidana Andi Jaksa tanggapi laporan pengaduan pengacara Nih diok, pantauan, Bang Jek Sebelumnya, Akur Dianto bersama tim kuasa hukum lainnya Melaporkan Jaksa ke Mapolda Jambi Terkait aksi penodongan senjata api ke pengacara Saat melakukan penangkapan Andi Feryanto Direktur PT Putra Indagiri Sukses Pada Jumat 18 November 2022 lalu Terkait polemik yang dilaporkan ke Polda Jambi Kasih penerangan hukum kejati Jambi, Leksi Potaharani Membenarkan eksekusi terpidana AV Dilakukan setelah sidang peninjauan kembali Dan tindakan Jaksa sudah sesuai prosedur Yakni tegas dan terukur Dalam menjalankan tugas dan wewenang Jaksa beserta anggota keluarganya Berhak mendapatkan perlindungan negara Dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda Sesuai Pasal 8A Undang-Undang 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI Jaksa dimungkinkan untuk memiliki senjata api Dalam melaksanakan tugas Dalam Pasal 8B Undang-Undang 11 Tahun 2021 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api Serta sarana dan prasarana lainnya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Iqbal Jek TV melaporkan